Apa hukum membaca Qur'an digital? Qur'an dulu tidak ada di kertas Qur'an itu bukan kertas yang turun melayang-layang Qur'an adalah suara Suara yang didengar oleh Nabi Muhammad Jangan engkau gerakkan mulutmu ya Muhammad Nabi tidak menulis Nabi buta huru Maka Nabi menekala dia mendengar suara Jibril Dia gerakkan mulutnya Datang Allah berfirman Jangan engkau gerakkan mulutmu Dengar saja baik-baik Kami akan mengumpulkannya Jadi ketika ada orang melihat Membaca Qur'an di kertas Sama dengan membaca Qur'an digital Karena dua-dua itu tidak ada zaman Nabi SAW Baru ada Qur'an dalam 30 juzuh Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas Itu pada masa Khalifah Abu Bakr ad-Siddiq Ketika dia mengutus Para tentera Untuk membunuh Nabi palsu Bernama Musailama Al-Kazab Nama kampungnya di Yamamah Lalu meninggallah 70 penghapal Qur'an Khawatir Qur'an ini akan musnah Maka dibukukan menjadi satu Bagi yang membaca Qur'an melalui buku Tulisan baik Bagi yang membaca dari handphone Juga tetap baik Adakah perlu mengambil wudhu Untuk memegang Qur'an digital Tulisan Al-Quran nampak jelasnya Jelas Ini tulisannya Dipegang Sedangkan tulisan yang ada di dalam Sama seperti tulisan yang dimasukkan ke dalam kaca Kita melihatnya dari balik kaca Apakah orang yang memegang Qur'an dari balik kaca Dia mesti berwudhu Maka memegang Qur'an Dalam bentuk tulisan yang zahir Tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun Orang yang bersuci Berwudhu Maka afdal berwudhu Ada pun orang yang membaca Qur'an Maka tidak disyariatkan Karena tidak zahir Tidak nampak Dia bisa hilang Dia bisa hilang Oleh kan tetapi membaca Qur'annya Bezakan antara memegang mushaf Al-Quran Mushaf namanya Sedangkan ini tidak mushaf Bezakan antara memegang mushaf dengan membaca Qur'an Ada pun memegang mushaf maka berwudhu Ada pun membaca Qur'an Maka tidak berwudhu pun boleh Tapi afdal berwudhu Supaya turun rahmat Allah SWT Adakah berdosa melangkah handphone yang ada Qur'an digital Gelap Mati Sedang tidak ada Lalu dia langkah Maka tidak apa-apa Atau dia bawa masuk ke dalam toilet Maka tidak apa-apa Tapi manakala dia sedang ada Nyata Tampak ada tulisannya Maka dia tak boleh langkah Dia boleh dia letak di lantai Tak boleh dia hinakan Tak boleh dia cacimaki Tak boleh dia bawa masuk ke dalam Maka kalau dia sedang ada tulisan Sedang ada tulisan Boleh dibaca Alif lamim Dalikal kitabullah raih bafi Dia bawa masuk ke dalam Haram Karena tampak Tapi manakala dia sedang off Gelap tak ada Maka boleh dia bawa masuk ke dalam Sama seperti kita membawa otak kita ke dalam toilet Memang di dalam ini tidak ada Qur'an 30 juzuk Tapi juzuk 30 insyaAllah ada dalam Tidak mungkin kita masuk ke dalam kepala kita kita tinggalkan Otak kita kita tinggalkan Yang tidak boleh itu kita keluarkan isinya Masa di dalam Masa kita di dalam kita keluarkan isinya Bismillahirrahmanirrahim Itu baru tak boleh Begitu juga dengan rakaman-rakaman MP3 yang ada di dalam Dia sedang off Boleh Tapi manakala dia sedang berbunyi Bersuara Bergambar Maka tidak boleh Terima kasih kerana menonton!